Intro Halo Halo ZBeta, apa kabar? Semoga ZBeta tetap sehat, tetap semangat dan tentunya tetap semangat ZBeta, saat ini saya sedang berada di Desa Gondosari, Ketamatan Gepok Kabupaten Kutus, tepatnya saya berada di depan Mebel Soko Mebel Soko ini, kalian memproduksi aneka purnit loh, dia juga membuat sangkar burung perkutut, ZBeta disini sangkar burungnya sangat-sangat keren ya menurut kabarnya mengandung misteri kita akan melihat dalam proses pembuatan sangkar burung perkutut, ZBET, selalu teman saya kita melihat dari dekat proses pembuatan dan sangkar yang sudah jadi dan teman-teman selalu temui saya Let's go! Intro Bagaimana saat ini saya berada di sampingnya pemilik dari Mebel Soko, ZBET ini Pak Coba Maksud Pak Coba ini beliau ini peracin sangkar burung sangkar-sangkarnya banyak orang bilang penuh dengan misteri ditangkan sudah pembatannya tapi menurut terus saya terima kasih ya pemasangan oh pemasangan mahkota ini ya itu apanya mas pelafon mas oh pelafonnya pelafon disangkar burungnya ya burung perkututnya terangnya ini ini nanti rencana di atas itu 7 derajatan 7 derajatan 7 derajatan semua ini sedang apa Pak? Poles Pak ini Poles kuningan ini sudah jadi ya? sudah jadi ya Pak ini sudah jadi juga ya Pak ya? iya iya sudah jadi warna-warna kuningnya ini sudah ada yang pesen atau sudah laku atau bagaimana ini Pak? ini sudah laku sudah di DP ini 3 juta ya Pak sudah di DP 3 juta? iya harganya sendiri berapa Pak? 9 juta oh 9 juta ya ini ada nama khususnya Pak? ada apa ini? Sangkar Nogososro Oh Sangkar Nogososro 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 nya itu yang kris-krisnya ini ya? iya kris-krisnya juga ini kris ini kris ini pintunya itu ya ini ini berlubang ya ada krisnya ada naganya dan ini mulutnya juga kris kris juga ya dalamnya ukir semua dalamnya ukir semua ini ada kelap-kelipnya juga Pak? ini diamond Oxford diamond kariasi ini harganya berarti 9 juta ya Pak? 9 juta nah kalau ini sangkar apa Pak? sangkar raja ukir luar dalam sangkar raja ukir luar dalam oke ini untuk perkutut juga ya Pak? perkutut ini detailnya sebetulnya kalau ini harganya berapa Pak? ini 4 juta 4 juta 4 juta ya? karena ini rujina model apa? kuningan oh ini rujina kuningan kuningan jabat ya dan yang dalamnya itu juga ukir ya? iya nah itu yang belum juga ukir karena ini luar dalam memang ukir ini ini tentunya ukurannya ya memang total ini atasnya tinggal ini bisa sebetulnya ini ada tulisan shoko karena memang mebel shoko ini ya rujina sebetulnya rujina ini dari apa Pak? rujina gimana? monel rujina kuningan kuningan biji tasbihnya juga tos for diamond tos for diamond Pak kalau ini Pak? sangkar labu buci sangkar labu buci ya berapa ini Pak harganya Pak? cuma 50 angka Pak ini sangkar yang apa Pak? sangkar model cincin coba cincin ya oh model cincin ya harganya berapa ini Pak? 450 angka 450 angka sangkar apa ini? judung derajat judung derajat ya harganya berapa ini Pak? yang judung derajat 1.800 1.800 1.800 ini cantik karena banyak pernah pernahnya ya Pak ya? varasi-varasi lempal kalau ini Pak? sangkar cantik mini sangkar cantik mini sangkar cantik mini ya harganya berapa ini? 700an sejak kapan Pak? jadi perajin sangkar burung perkutut ini? mulai belajar 2016 akhir gimana Pak ceritanya kok dulu terdun di perajin sangkar burung perkutut ini? awalnya suka burung perkutut dulu baru mikir membuat sangkar yang bagus untuk kesayangan burung yang disayangi berarti pertamanya itu memang untuk burung perkutut sendiri ya? burung perkutut sendiri ya? bikinnya itu? iya terus kenapa kok tiba-tiba malah bisa memasarkan ini Pak? baru-baru baru buat satu sangkar laku kurang lebih 15 juta akhirnya menimbulkan semangat untuk rekreasi buat sangkar sampai sekarang nih Pak sampai sekarang yang menjadi ciri khas dan keunikan atau daya tarik di sangkar burung perkutut Coko ini apa Pak? keunikannya itu desainnya termasuk menyebir dari yang lain jadi ciri-ciri khas ukirnya ini beda ini membuat sangkar apa Pak? ada nama-namanya ke Pak? ada sangkar labu buji ada sangkar cantik ada sangkar 7 derajat ukir semar juga ada tapi baru proses ini ada sangkar raja sangkar raja ada sangkar robo sosro terus ada sangkar yang termasuk tertinggi di sini maksudnya menurut saya yang paling bagus sangkar filosofi ini sampean tiap hari produksi atau memang nunggu pesanan Pak? atau gimana? tiap hari produksi kalau pesanan diutamakan pesanan untuk membuat sangkar-sangkar burung kaya kaya gini ini butuh waktu berapa lama Pak? satu minggu sampai bulanan sampai tahunan peminatnya itu orang mana Pak? ada orang sekitar sini kota ada yang tetangga kota Jawa juga ada ada Surabaya Semarang Cilatap Pasurwan Lamongan banyak pokoknya ada Jakarta luar Jawa ada? luar Jawa ada Sumatera Kalimantan kemarin Bali Kira Bali kalau berminat dengan aneka burung sangkari sampean ini bisa menghubungin kemana Pak? 085 727 6444444 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati berpengar berpengar mebel Soko dia menekuni berasal teracin sangkar burung terputus sejak 2016 karena memang dia dulunya pecinta burung terputus terus karena ingin membuat sangkar burung yang lain dan orang lain terus dia membuat dan ternyata diminatnya orang sudah masuk beli saat itu 15 juta dari situ dia termotivasi ternyata ini bisa ada di lalu ini sudah bisa mendatangkan rezeki maksudnya dia terus membuat kreasi-kreasi ini sangar-sangar burung perkutut yang pengkreasi bisa beri integrasi walaupun review ini sampai jumpa dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati